Intro Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat terjadi penurunan volume lalu lintas di hari pertama penerapan perberakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Sejawa Bali pada Senin kemarin Kepala Desu DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan penurunan itu merupakan hasil perbandingan dengan data volume lalu lintas di pekan sebelumnya Selain volume lalu lintas, jumlah penumpang di moda transportasi umum tercatat juga mengalami penurunan sebesar 6,63% Rinciannya penumpang busuran Jakarta turun 1,88% Penumpang moda raya terpadu MRT turun 10,13% Pembunuhan KRL turun 10,83% dan kereta api bandara turun 40,91% Penurunan jumlah penumpang juga terjadi pada bus AKAP antar kota antar provinsi yakni sebesar 38,59% Namun berdasarkan data di Sub DKI, kenaikan jumlah penumpang justru terjadi di LRC sebesar 0,92% Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperketat pemerintahan sosial berskala besar dalam beropakan lalu Pemerintahan tersebut tertuang dalam menurut sang Gubernur nomor 19 tahun 2021 Dan peraturan Gubernur nomor 3 tahun 2021 Anies menyebut, kebijakan itu merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat yang memutuskan PPKM sejauh dan Bali Kebijakan ini diambil rantaran tersesat harian baru COVID-19 di Jakarta yang terus meningkat dan dinilai cenderung mengkhawatirkan dalam beberapa waktu terakhir Terima kasih telah menonton!